selamat menikmati startnya itu kan terpisah-pisah nah bagaimana agar seluruh report itu muncul dalam satu halaman yang tugasnya untuk memudahkan kita dalam melihat start setiap pemain, nah bagaimana caranya pertama adalah kita buka browser untuk mendownload file custom file kita buka di fmscode fmscode sendiri merupakan salah satu situs penggemar fmscode yang mana menyediakan konten-konten seperti facepack, kitpack dan sebagainya ya, dan juga termasuk juga untuk yang fm 2020 eh 2021 sorry kita cari yang custom view nya, adanya di addons kita ketik addons cari yang download ini kan masih fm 2020 kita cari yang 2021 nah ini 2021 kita pilih yang nih essential football manager 2021 view ini adalah custom view yang dimana sudah termasuk tidak hanya squad saja tetapi juga ada tampilan taktik scouting dan staff view search nah untuk mendownload di situs fmscode ini tidak perlu login atau membuat akun jadi bisa download meskipun tidak memiliki akun kita download ya dan ukurannya saya juga tidak besar filenya ini kalau kita sudah download kita buka di folder download nya nah ini nah kemudian setelah itu kita masuk ke my document support interactive football manager 2021 kita membuat folder view apabila sudah ada tidak usah tapi kalau belum silahkan buat folder baru new terus view nah di dalam view ini kita masukkan file yang tadi ya yang fmsential ini kita masukkan ke dalam folder ini nah kita copy kita paste di dalamnya oke kalau sudah kita masuk ke fmsnya ini kita masuk ke dalam apa custom nah ini ya jadi di general info custom import nah kita bisa masukkan fmsquadview kita load nah jadi tampilannya sudah muncul semua ya nah ini gajinya statnya harganya itu ada semua ya nanti ini akan muncul setelah mulai permainan misalnya berapa kali tampil waktu terus menit bermain nah sehingga kalau biar kita tahu siapa pemain yang sering jarang diturunin siapa yang pemain yang paling banyak ngegolein siapa yang paling banyak asis itu dalam satu tempat jadi gak perlu repot-repot ke masuk ke yang lain-lainnya terus juga tadi selain player ada di taktik ya nah misalnya ini taktiknya kita pakai asal dulu ya sebentar yang penting asal aja nah nah untuk taktiknya disini di selection info nah pilih yang custom import yang mana yang taktik view nah disini kita bisa lihat start dari pemainnya role alliabilitynya untuk apa misalnya kalau dari taktik ini si pemain itu paling bagus di posisi misalnya penyerang itu bintangnya berapa kayak gitu kelihatan terus juga disini apa namanya taktik familiarnya juga kelihatan si pemain itu sudah familiar dengan posisinya apa belum terus ya ini keterangannya terus setelah itu yang lainnya adalah di scouting di player nah disini di overview ini kita bisa lihat custom untuk apa namanya scouting view nah untuk enaknya apa scouting view lebih ke ability dan potensinya kalau ini sudah lebih enak kelihatan ya terus kita geser untuk ngetahuin misalnya ternyata Hector Herrera misalnya contoh ternyata memiliki close yang tidak terlalu besar yaitu 62 miliar kayak gitu jadi kita tahu untuk misalnya kalau mau beli pemain kita misalnya berdasarkan release clause nya berdasarkan harga yang paling murahnya kayak gitu itu bisa kita cek kayak gitu jadi ini kan enak buat atau misalnya kalau ada pemain yang statusnya misalnya statusnya dijual ya misalnya statusnya dijual kita bisa lihat asking price nya jadi nah ini pemain yang nah mesut osil misalnya dengan start yang dengan lumayan harganya cuma 18,5 bisa kita borong minisi mesut osil ini kayak gitu karena statusnya dijual terus kemudian selain scouting tentang pemain kita juga bisa scouting staff bentar ya ini staff search nya dengan cara yang sama tadi di contract custom import ini staff nah untuk mencari availability yang staff misalnya siapa sih siapa sih staff yang memiliki rating yang cukup bagus dan reputasi yang besar nah misalnya Ril Faria ya memang lihat dari staffnya sebagai asisten pelatih cukup tinggi dan pernah juga melatih jadi asisten pelatih di MU nah itu jadi membantu kita lah terus juga kita lihat kebanyakan kan kalau melihat status main dari status pelatih dari ability nya Trombetta cukup bagus sebagai pelatih dan memang background nya sudah banyak melatih di tim besar seperti Udinese dan Juventus jadi sudah membantu banget ya custom view itu saya rasa sebagai membantu sekali untuk player FM termasuk saya sendiri ya dan terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa untuk di like videonya kalau belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa bagi hari ini terima kasih